Halo guys, jumpa lagi bersama Denny Stiker Nah hari ini saya akan memasang stiker pada lampu depan Avanza 2014 ya guys Nah stiker yang kita pasang itu stiker biru hybrid seperti ini Nah ya, jadi disini alat-alat kerjanya Yaitu ada air sampu dan air biasa Nah jadi cara pemasangannya itu kita menggunakan air ya Langkah pertama yaitu kita bersihkan dulu untuk lampunya Supaya tidak berdebu ya guys Kemudian kita lap dengan kain lap Microfiber Lap sampai bersih ya Di bagian sudut-sudutnya juga disini Kita lap sampai bersih Jangan sampai ada pasir ya Ataupun debu yang masih menempel pada lampu Baru Baru Baru? Beladik atau trip? Beladik atau trip? Oh, tidak terimbang? Tukup lampu Pertanyaan tidak boleh? Ya, mikrofon dan aku buka video Oke guys, langkah selanjutnya kita potong bahannya ya Dereh enak Beladik apa? Ada tau Kemudian Kita siramkan dengan air sampo Kemudian langkah selanjutnya Kita Buka plastik layarnya Siramkan Juga Pada Stickernya ya Sampu Silapkan ada sampo pada Stickernya Kemudian Tempelkan Nah, seperti ini Oke Setelah ditempelkan seperti ini Kita paskan dulu posisinya guys Ya Kita paskan dulu posisinya Nah, tadi Saya ada bilang ada dua air Yaitu air sampo dan Air biasa Jadi air biasa ini Fungsinya untuk Menyiram Di bagian lampunya Supaya Supaya Air sampo yang ada di lampu ini Bisa hilang ya guys Nah, dengan hilangnya air sampo maka Akan langsung menempel ya Nah, langkah pertama Kita Panaskan dulu di bagian Ujung lampu ini Ya, di bagian Depannya Kemudian Kalian harus menggunakan serutan seperti ini guys Lalu kalian serut seperti ini Tarik dulu Apakah ini sudah lengket atau belum Nah, ini sudah agak lengket Dan langkah selanjutnya Siramkan di bagian dalam Seperti ini dengan air biasa Supaya air sampo nya hilang Nah, ini kalau hilang air sampo nya Langsung lengket ya guys Nah, seperti ini Jangan lupa gunakan pemanas hot gun Dengan serutan yang ada bulunya seperti ini Nah, kalian serutan seperti ini Ini tujuannya Kenapa Harus di bagian depan dulu Kita serukan Tujuannya ini adalah untuk pengunci ya guys Kita kunci disini dulu Supaya nggak bergeser sedikernya Nah, langkah selanjutnya Kita sambil panasi ya Sambil kita panasi Ini kita siram dulu dengan air sampo lagi guys Supaya licin Nah, seperti ini Kemudian Sambil kalian panasi seperti ini Panasi Panasi seperti ini Kalian agak tarik kesana ya Tarik ke arah sana Supaya Ini stikernya Mengikuti bentuk Bentuk lampu nya ya Nah, seperti ini guys Kita tarik dulu Kita panasin Ya Ke semua Area stikernya Nah, kita tarik seperti ini guys Nah, kita tarik Lalu setelah kalian tarik seperti ini Kalian tarik di bagian bawah juga Di bagian bawah Dan kemudian Kalian serutkan di bagian ini guys Nah, di bagian ini Serutkan Ini jangan kalian siram dulu dengan air biasa Kalian serutkan dulu supaya stikernya itu membentuk dulu ya guys Membentuk ke Bentuk lampu ya Semuanya mudah nanti kalau misalnya Ada bagian yang belum ditarik ya Nah, ini masih bisa ditarik lagi Sedikit lagi guys Kalian lihat ini udah mulai berbentuk Stikernya dengan bentuk lampu ya Oke Nah, langkah selanjutnya Barulah kalian siramkan dengan air biasa ya Jawah Eh eh Ya Eh Eh Oke Sekalian Nah ini kalian serutkan airnya ya guys Supaya airnya itu keluar Jangan terperangkap Jangan sampai ada air yang terperangkap di dalam ya Nah untuk bagian bawah ini guys Kalian agak buka dulu Kalau misalnya ada yang kerutan ya Panasih lagi seperti ini Lalu kemudian kalian serutkan guys Nah seperti ini caranya Oke Kemudian kalian buka lagi Di bagian depan ini Nah kita paraskan lagi guys Seperti ini caranya Kemudian kalian tarik lagi ya Ke arah depan ya Kemudian kalian serutkan Seperti ini pelan-pelan ya guys Nah ini kalau misalnya Kurang licin Kalian bisa tambahkan lagi sampu Supaya Tidak ada Kerutan yang terperangkap Atau air yang terperangkap Oke Kita buang airnya guys Kita buang ke arah bawah Dan ke arah atas ya Nah untuk bagian ini Ini ada kerutan Disini ada kerutan Kalian bisa tarik lagi ke atas sedikit ya Seperti ini Untuk membuang kerutannya Nah seperti ini caranya guys Oke Serutkan lagi Nah ke bagian ini juga sama Kita Angkat lagi Kita paraskan lagi guys Nah kemudian kita Buat seperti ini Supaya dia membentuk Ya Membentuk lampu ya guys Kita buang Semua air yang terperangkap ya Nah jika sudah Seperti ini guys Langkah selanjutnya Kalian siramkan air Ya Dari bagian depan ini Dari bagian belakang ini Ini untuk membuang Sisa sabun ya guys Untuk membersihkan sisa sabun Karena kalau ada sabun Nanti susah lengketnya ya Dia bakalan licin ya Nanti kita buang dulu semua Air sabunnya Oke jika sudah Oke jika sudah Nah ini Tinggal kita rapikan disini ya guys Kita buang airnya Ini masih banyak air yang terperangkap Di tengah-tengah ini ya Jadi kita buang semua Usahakan airnya itu Terbuang semua Jangan ada yang sisa Di bagian tengah ini ya Kalau ada sisa Nanti hasilnya bakalan jelek ya guys Oke Sekarang kita akan rapikan Di bagian bawah Kita periksa dulu Apakah masih ada air terperangkap Kalau tidak ada Kita lanjut ke bagian bawah ya Nah ini nanti kita rapikan Nah untuk di bawah ini guys Ini Tempat yang terpenting Yang tidak bisa kalian Paksakan stickernya ya Disini harus kalian Extra Hati-hati ya guys Karena ini dapat Mudah tertarik kembali ke atas Jadi sini ada caranya Kalau misalnya Terjadi kerutan Seperti ini Itu artinya Kita harus Panasi dulu Ya Panasin Kalian lihat di bagian ini Ini ada Yang ketarik ke atas ya Ini artinya Kita harus buka lagi Sedikit lagi ke atas Seperti ini Nah Kalian panasi ya guys Setelah kalian buka Seperti ini kalian panas lagi Nah ini Tidak ada yang ketarik lagi Nah ini masih ada ketarik Tapi ini tidak terlalu ketarik Ini sudah jauh Lokasinya Antara ini Dengan pinggiran ini Jadi bisa kalian Suruh seperti ini Nah seperti ini Dan kemudian Di bagian ini Nah ini Di bagian yang paling pinggir ini Ini adalah bagian Paling lawan terangkat Panasi dulu Seperti ini Nah Kalian lihat Ya Kemana arah Yang bisa kalian Buang Kerutannya ya Nah saya Seperti ini caranya guys Buang kerutannya Ke bawah Tapi agak Kesamping Ke belakang Tapi agak ke bawah Gimana pengertiannya Seperti ini caranya guys Nah ini dia Ke bawah Tapi agak Kesini Nah ini Nah ini dia Ke bawah Tapi agak ke depan Nah disini Kalian harus Panasin Panasin lagi Seperti ini Nah kalian lihat Ini masih ada Ketarik ya guys Ini Artinya masih Belum pas ya Belum pas Buang kerutannya Makanya dia Ketarik lagi Jadi caranya Supaya Tidak ketarik lagi Ya Seperti ini guys ya Nah Seperti ini Nah ini Tarik sini guys Buang sini Lalu kita Buang ke bawah Seperti ini guys Nah ini dia Sudah siap ya Nah disini Kalian gak boleh Potong dulu ya guys Ini berbahaya Kalau kalian Langsung main Potong-potong aja Jadi disini Jadi disini Kita harus Melihat lagi Stikernya itu Apakah Masih bisa Ketarik Atau enggak Ini saya buka lagi Karena masih ada Terangkap air Nah kita Panasin lagi Baru kita Serutkan guys Seperti ini Seperti ini Terima kasih Ini masih Ketarik ya guys Masih berbahaya Kalau kita langsung Main potong aja Jadi kita Panasin dulu Kita lihat lagi Terima kasih Oke guys Untuk bagian bawah ini Ini udah Ya Udah Tapi ini Jangan dipotong dulu guys Nanti kita Lihat lagi Apakah dia Masih ditarik Atau enggak ya Jadi Kita Sekarang Fokusnya Di bagian atas ya guys Nah Ini masih ada Yang terperatap Di sini Agak Agak ada Bundukan ya guys Jadi Di sini Harus Kita Extra Hati-hati Supaya Di bagian ini Lakukan ini Ya Bagian yang dalam ini Hingga Bergelombung ya Oke 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 guys Sekarang kita Fokuskan di bagian atas Ini udah siap Ini gulombungnya Udah enggak ada lagi Dan ini Di sini Belum Bisa kita potong ya Nanti kita potong Oke Kita tarik Ya Oke guys Oke guys Ini kita Fokuskan di bagian atas Nah Nah Di sini Stickernya Di ujung ini Kan terlalu panjang guys Jadi kita potong dulu Sedikit aja Seperti ini Dan kita belah Di sini guys Nah Ini jangan dekat Kalian belah Dengan lampu ya Nanti Kalau kalian tarik Bisa ke sobek Oke Fokuskan di bagian ini Guys Buang gerutannya Semua Nah Perhatikan Jangan sampai ada Gelembung Yang terperangkap Atau air Yang terperangkap ya Kemudian Ini tujuan Tujuan di bola Tadi guys Supaya Tidak mengganggu Di bagian atas Kalau tidak di bola Kita tarik Ini bakal Kita tarik lagi guys Oke Ini semua Sedikit lagi aja Nah Lihat Gelembung Udaranya Jangan sampai Ada yang Terperangkap Oke Ini kalau Mau halang Disini guys Kalau kita mau ratakan Yang di bagian Pijir dalam ini Kita bola Disini guys Nah Ini dia Supaya Tidak menghalang Buka Dulu Stikernya Sampai di bagian Ini Lalu kalian Panaskan Dan kemudian Kalian serutkan Seperti ini Masih ada Perangkap Gak Lihat saya Tadi Nah Seperti ini Guys Ini gak Kalian tutup Full Di bagian ini Juga gak apa-apa Nah ini dia Di bagian ini Gak kalian tutup Full Gak apa-apa Cuma potong Sampai sini aja Gak apa-apa Karena Nanti Nggak bakalan Nampak Tiga Karena Ditutup Dengan Kap mesin Mobil ya Oke Untuk Ini bagian Ini Kalian tarik Lagi Ke atas Ini tinggal Kita Hilangkan Kelutar Lagi Lagi Kita Potong Bagaimana selamat menikmati 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 disini ya di bagian ini masih ada terangkat ya untung aja nggak kita potong pas tadi ya Nah ini kalian lihat masih ada terangkat kalau sempat kita potong pas tadi ini udah pasti stikernya nggak full ya oke misalnya kalau nggak mau lengket kita buka parasi karena masih ada airnya mungkin kita parasi lagi seperti ini lalu kita serupkan jangan ditarik ya guys nah seperti ini caranya guys ok selamat menikmati oke guys ini sudah bisa kalian potong semua ya ini langsung potong pas saja guys selamat menikmati 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 selamat menikmati